Halo, balik lagi bareng gue Irwan, kita ada di materi cara masukin tabel, grafik, smart art yang ada di 4point. Sebenarnya gue bukan mau bahas caranya satu persatu, kenapa? Di sini gue mau bahas aja kalau semua itu udah dipelajarin di Microsoft Word. Jadi kalau misalkan kalian mau coba untuk masukin tabel di Microsoft Wordpoint, itu sama aja tekniknya seperti kalian masukin tabel di Microsoft Word, jadi biar nggak si video ini panjang-panjang gitu ya, terus masukin shape gitu, bentuk-bentuk sama kayak di Microsoft Word ya, malah lebih mudah di Microsoft Wordpoint, kalau misalkan kita tinggal tarik, ini kita tinggal geser-geser, itu lebih gampang. Jadi kalau kalian udah bisa di Microsoft Word, di sini pasti udah bisa, jadi jangan loncat-loncat kalau belajar, terus smart art juga sama, sama kayak di Microsoft Word ya, ada untuk organisasi ya, ada cycle, ada proses, ada hierarki, relationship, dan lain sebagainya, itu ada. Grafik juga sama, itu di chart ya, di chart, chart itu artinya grafik. Di sini ada chart yang segala macem, seperti di Microsoft Word, Excel juga ada, jadi udah nggak usah gue ajarin, eh bukan ajarin, udah nggak usah gue informasikan satu persatu ya, itu seperti halnya di Microsoft Word, jadi sudah, jadi kalian kalau misalkan pengen tahu cara masukin tabel di PowerPoint, cara masukin shape, smart art, chart, dan lain sebagainya, ngerujuk aja di Microsoft Wordnya, oke? Itu ya, thank you, terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.